Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama aku Kazim Aku bakal bercerita tentang kura-kura dan kelinci Nah, sebelum bercerita Lebih baik kita berselawat dulu Wallahumma salli ala muhammad Wa ala ala li muhammad Nah, kita mulai ceritanya Pada satu pagi Kura-kura dan kelinci mengadakan balap lari Di pagi hari Nah, lalu kelinci ini bilang ke kura-kura Hei kura-kura, kamu ini lambat, tidak bisa mengalahkanku Dengan suara yang sombong Lalu kura-kura bilang Baiklah, ayolah kita bertarung dengan suara yang sopan dan lembut Nah, lalu ketika kelinci berbunyi Kelinci langsung lari dengan cepat Kura-kura tertinggalan di belakang Nah, saat lari dengan kencang Kelinci merasa kecapean Lalu tidur di bawah pohon Kura-kura masih di belakang Lalu jalan-jalan Lalu kura-kura melihat kelinci yang sedang tidur di bawah pohon Lalu kura-kura bilang Hei hei Lalu maju pelan-pelan Sudah di depan-depanan Lalu kelinci terbangun Lalu langsung lari dengan kencang lagi Tapi Saking kencangnya Kura-kura Jadi ketendang Jadi terbalik Nah, habis itu Lalu kelinci Pikir Kasian kura-kura Dia lambat Lalu balik lagi Mengambil Ngebalikin si kura-kura Habis itu diangkat lagi Nah, habis itu Mereka kegalis finish bersama-sama Nah, tapi Pikirin Gimana kalau si kura-kura itu Kayak pakai Kart ya Atau maksudnya Kayak mobil-mobilan gitu Lalu si kelinci Berjalan Atau pertandingan lain-lain Seperti Boronang Memasak Main layang-layang Dan lain-lain Oke, terima kasih Sekian dari Kazim Kita ini Selesai Oke, dadah Bye-bye Sehat ya Sehat-sehat ya